Intro Oras, selamat pagi sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian, dan damai sejahtera dari Bapak di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari yang indah ini, tertulis di kitab Amsal Fasal 16, ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sekali lagi, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, kasih dan kesetiaan, dua kata yang sangat penting diingat di dalam kehidupan beriman kepada Yesus. Dua kata yang saling mempertegas. Di mana ada kasih, sesungguhnya di sana ada kesetiaan. Di mana ada kesetiaan, sesungguhnya di sana ada kasih. Kasih menjadi sempurna karena didukung oleh kesetiaan. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, kesetiaan dasarnya adalah salib Kristus sebagaimana pertaruhan nyawa dan kesetiaan perjuangan yang begitu dasyat dan berat di kayu salib. Itulah dah dasar kesetiaan dan kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang dikasihinya. Dalam penderitaan, lihat bagaimana Yesus tetap setia kepada Allah Bapak di suruh. dan itu menjadi titik tolak dan dasar kesetiaan kita semuanya yang ditebusnya. Dalam penderitaan, harus memang ada kesetiaan. Tidak ada tawar-menawar untuk itu. Lalu, lihat misalnya, kesetiaan dan kasih yang sungguh luar biasa yang sudah ditunjukkan oleh Bapak di surga melalui anaknya Yesus Kristus, jelas dan nyata pengampunan di kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian ucapan Yesus di kayu salib yang saat-saat kritis. Takut akan Tuhan menjauhi segala kejahatan, kejahatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Takut akan Tuhan menjauhi segala larangan, takut akan Tuhan menjauhi segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah esensi dari kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!